Banyak cara untuk melestarikan budaya dan tradisi asli daerah seperti yang ada di kota Probolinggo. Puluhan petani melakukan silaturahmi dengan menggelar kerapan sapi berujul atau kerapan sapi pembajak sawah. Saat ini tradisi tersebut sudah masuk warisan tak benda milik kota Probolinggo. Seperti apa keseruan kerapan sapi di lintasan berlumpur ini? Berikut laporannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Kerapan sapi berujul merupakan ajang silaturahmi dan pestanya para petani saat musim tanam tiba. Maka tak heran saat lomba yang satu ini digelar selalu dipadati penonton. Pesertanya sendiri datang dari seputar Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo hingga Bondowoso. Sapi-sapi yang dilombakan ini bukanlah sapi kerapan pada umumnya, melainkan sapi jantan yang biasa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Di era modern, sapi tersebut sudah tidak lagi digunakan membajak sawah. Bahkan sapi tersebut bisa mahal jika sering juara dalam lomba kerapan sapi berujul. Sebelum bertanding, sapi dipijat terlebih dulu pada beberapa bagian, seperti leher serta kaki-kakinya. Bahkan sebelum bertanding, diberi jamur ramuan khusus agar sapi tak mudah lelah. Lintasan atau sirkuitnya juga bukan lapangan seperti kerapan sapi pada umumnya, melainkan lintasan berlumpur sepanjang 100 meter yang berada di Kejamatan Wonwasi, Kota Probolinggo. Nantinya, dua ekor sapi yang dipasang keleles dan seorang joki beradu cepat sampai garis finish. Pengenalan lintasan sangat diperlukan, salah satunya dengan pemanasan berjalan di sepanjang lintasan hingga menjajah lintasan. Saatnya pertandingan dimulai, cukup melihat bendera merastak diangkat, dua pasang sapi dilepas menaklukkan lintasan berlumpur sampai finish. Tak jarang pula saat tadi cepat, sapi keluar lintasan hingga sapi tidak mau lari sampai finish. Uniknya, tidak sedikit para joki ini adalah kalangan remaja tanpa rasa takut terlempar. Mereka terus menghentak sapi agar bisa berlari kencang. Seringnya menjangkul di sawah, menurut mereka sudah bentuk latihan fisik sebelum bertanding. Ya, latihan murok, Pak. Fisik, ya. Mas, kesulitannya apa, Mas, daripada skrapan sapi biasa kalau sapi berucul? Kan, Pak. Menjelur di balik, uang, licin, Pak. Licin, di lumpur. Tadi menang tak ini? Menang, Pak. Sudah berapa kali juara? Tidak pernah juara, Pak. Tapi tadi menang. Sekarang ini, Pak, juara, Pak. Menang. Kelas apa? A. Kelas A. Dari tim apa, Pak? Dari kelurahan mana itu? Kedemangan, Pak. Kedemangan. Nanti harapannya apa, menang atau gimana ini? Ya, menang, Pak. Selain terus melestarikan warisan leluhur karapan sapi berujul ini, pestanya para petani di kota Prompolinggo, hingga akhirnya sampai wilayah tapal kuda di Jawa Timur. Jika sering juara, harga dua pasang bisa mencapai setengah miliar rupiah. Petani berharap pemerintah kota Prompolinggo bisa mengusulkan di gelarnya Piala Presiden Kerapan Sapi Berujul. Farid Falepi, CTV.